Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Youtubenya, Cang Jainal pastinya. Dan gue masih ngebahas si Yamaha Grand Philano 125cc Blue Cord Hybrid. Oke bro, jadi masih ngebahas si Yamaha Grand Philano 125cc. Dan kebetulan, hari ini yang lagi gue dudukin adalah warna terbaru dari si Yamaha Grand Philano Neo. Yang motor ini dihargai Rp 26.750.000 ya bro, untuk OTR Jakarta. Nah, kebetulan sebelumnya dia ada warna biru, ada warna merah, ada warna hitam. Nah, ditambah lagi nih sekarang ada warna pink sama warna yellow. Nah, kemarin di video sebelumnya kita udah review yang warna yellow-nya. Nah, sekarang kita review warna si pink-nya. Yang pasti bro, ini warnanya matte ya bro, bukan glossy. Kalau sebelumnya si yellow-nya itu asik banget dilihatnya. Gimana ya, kayak bener-bener retro. Nah, sekarang tampil dengan warna yang pink-nya-pinknya nggak terlalu muda ya bro. Teman-teman bisa lihat ini adalah matte ya bro. Dan asik banget. Tampilannya bener-bener classy ya bro. Dihargai Rp 26.750.000 untuk OTR Jakarta dengan musim blue coat, hybrid, ya dengan ban depan ring 12. Walaupun masih di-ajek sama beberapa netizen karena masih pakai model jadul. Tapi ini motor udah hampir setahun dan gue rasa gue juga salah satu pemiliknya daripada si Yamaha Grand Philanoneo warna blue. Enjoy aja bro. Untuk tingginya dia lumayan bro. Nah, kita coba langsung duduk aja sebelum kita review berbagai fiturnya. Dan emang udah banyak banget sih. Tidak ada perubahan antara si Grand Philanoneo 2023 sama 2024. Hanya perbedaan penambahan warna aja nih bro. Sekarang ada warna si pink sakura sama yellow. Nah, kita coba dudukin. Kan banyak pertanyaan dari teman-teman di subscriber maupun teman-teman yang komen di Youtube gue. Dengan tinggi 155 bisa gak, Chang? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini gue ambil posisi decknya luas banget bro. Bisa dilihat di sini. Ini gue biasa pakai sepatu ukuran 41 ya bro. Jadi masih ada sisa. Nah, masih ada sisa kurang lebih 5 jari. Dengan tinggi gue 165, ini motor asik banget. Yang pasti si bensinnya ada di depan. Terus udah keyless. Untuk bagasinya juga teman-teman udah pasti tau ini luasnya 27 liter. Ngalahin kakaknya. Si Yamaha M-Mac. Yang bagasinya cuma 24 liter ya bro. Dan si Aerox yang 25 liter sama Frigo. Frigo juga kalah. Nah, seperti apa sih bagasinya? Gak apa-apa. Biar teman-teman lebih make sure lagi. Nah, ini posisi bagasinya bro. Jadi kita buka dulu. Masuk ke oven. Kita buka seatnya. Nah, ini bagasinya. Luar biasa asik. 27 liter bro. Jadi lu bisa masukin banyak barang di sini. Termasuk helm. Helm tapi bukan helm pull face ya bro. Helm half face ya bro. Jadi helm half face lu bisa naruh di sini. Sebagian juga lu bisa taruh sepatu atau peralatan-peralatan lainnya. Cuman kalau bisa saran gue jangan taruh handphone di dalam bagasi. Karena pastinya hawa panasnya gak cukup normal untuk suatu elektronik ditaruh di dalam bagasi. Yes, dan ini untuk tampilannya sendiri dia gak banyak. Jadi pull bener-bener warna pink. Cuman ada emblem aja di sini. Vilano. Gak banyak. Gak ada stripping-stripping aneh. Karena ini emang bener-bener gaya klasi ya bro. Terus ditambah juga sama di emblem di sebelah sini. Di sebelah kirinya ada emblem. Vilano. Dan di depannya ini ada di lampunya yang pasti udah LED. Lampunya terbagi dua atas dan bawah. Dan lampunya ada tulisan Grand Vilano. Dengan kaca spion yang lumayan asik dibandingin adenya. Ya lumayan lah gak terlalu banyak mendapat komplainan sih ya. Dengan ban depan dan belakangnya udah tubeless. Ini asik banget. Kalau tinggi gue 165 yang tadi udah gue sampein temen-temen gak perlu terlalu. Apa ya. Jadi emang kita harus kaki satu ya. Kalau dua-duanya dengan tinggi 165 agak susah. Karena harus agak ke depan begini nih. Nah temen-temen kalau lu pakai kaki satu. Ya lu bisa normal gitu. Tapi kan standar emang kita kalau bisa emang selalu kaki kiri. Oke warnanya asik banget bro. Gak banyak perubahan. Jadi antara unit Nik 2023 dengan 2024 si Grand Vilano ini gak ada perubahan mendasar. Cuman ada perubahan di warna-warna aja. Tapi welcome lah. Warnanya asik banget. Karena gue liat banyak banget yang Vilano itu udah di custom-custom. Ada yang warnanya seperti ini. Ada warna yellow. Bahkan terakhir gue liat ada warna ungu. Mungkin suatu saat Yamaha akan buat warna ungunya kayaknya ya bro. Nah ini tampilan secara keseluruhannya temen-temen bisa liat langsung asik banget. Dari sebelah kiri ke sebelah kanan dengan decknya yang luas ya kan. Cuman ada tambahan stiker disini aja. Logo si Grand Vilano gak banyak-banyak selebihnya gak ada apa-apaan. Ya dengan yang ini. Masih sama ya bro. Untuk standaran kaki dan luas banget. Joknya juga gak ada perubahan antara 2023 sama 2024. Sama percis bro. Sama percis. Dan ini salah satu jok yang lumayan nyaman ya bro. Temen-temen bisa liat nih agak dalem. Asik banget. Nah salah satu kelemahan kita nih. Kalau si Grand Vilano. Kalau kita dengan kondisi open ini akan bunyi terus nih seperti ini. Makanya ketika kita posisinya gak nyala ya. Kita posisi off. Nah ini yang jadi salah satu kendala bagi temen-temen yang suka kadang-kadang ya hilangin ingatan sekejap. Harus sering-sering tuh matiin. Dan posisi remote ini kalau bisa jangan terlalu deket nih. Kalau kita mau tidur malam hari jangan taruh disini ya bro. Karena ini posisinya baterai akan nyambung kesini. Imponya sih yang gue dapet seperti itu dari rekan mekanik gue yang biasa kita ngobrol-ngobrol tentang motor. Jadi harus jauh. Jauh minimal 5 meter ya bro. 5 meter lah. Kalau enggak paling nyaman sih 10 meter. Tampilannya juga asik. Dibandingin dengan kompetiternya si Honda Stylo yang juga baru rilis. 160 cc. Ini adalah tampilan sepedonya bro. Jadi udah digital. LED. Dan dia TFT. Kalau si kompetitor itu. Dia kan hanya antara hitam dan abu-abu ya. Tapi kalau disini ada birunya. Terus ada merahnya. Ada hijaunya. Jamnya juga ada. Nah ini juga untuk setting jam semuanya ada disini. Teman-teman bisa lihat disini. Oke. Ini Yamaha Grand Villano 125 cc. Balik lagi. Buat teman-teman yang pengen punya gaya klasi. Tapi mohon maaf. Mungkin duitnya di bawah 30 juta. Karena pengen klasi banget. Ya enggak dapet tuh. Yang Eropa-Eropa. Minimal aja dia. Bisa diangkat 38-an ya. Ini bisa jadi solusi nih. Dan benar-benar klasi. Kalau teman-teman lihat. Dari depan. Sampai belakang nih. Bagiannya ini benar-benar klasi ya bro. Klasi. Modern. Tapi enggak. Enggak. Enggak rusak banget gitu. Dalam hati kata. Ini benar-benar klasi kan. Gaya-gaya si pac-mat ini kan kayak gini ya. Lampu belakangnya. Bukan yang kotak-kotak sih ya bro. Jadi ini benar-benar. Pilihan. Lumayan ajib. Buat teman-teman yang pengen bergaya klasi. Dengan budget. Di bawah 27 juta. Cocok lah untuk pakai Grand Pilano. Kurang lebih itu aja yang mau gue sampein. Di Yamaha Grand Pilano. Yang pasti. Dari sekian banyak motor. Ini adalah salah satu pilihan. Motor. Dengan mesin brokot hybrid. 125 cc. Yang pasti juga. Kalau 125 cc. Artinya. Pajaknya lebih murah. Dibandingin motor yang 160 cc. Ya. Karena seperti yang udah gue sampein di video sebelumnya. Tentang si Yamaha Grand Pilano Silver. Gue review. Gue juga punya Yamaha si X-Mac dan Hari. Ini gue baru bayar pajaknya. Karena baru turun bulan dua nih. Satu tahun genap. Itu pajaknya benar-benar luar biasa. Welcome aja. Buat teman-teman yang mau Yamaha Grand Pilano. Salah satu opsi. Buat pengen bergaya klasi. Tapi dengan budget yang gak terlalu tinggi. Perawatannya juga asik banget. Spare partnya juga gak terlalu laham-laham ya. Kalau kata gue sih gak terlalu mahal. Welcome aja. Jadi ada Yamaha Grand Pilano 125 cc. Dengan mesin blue cord hybrid. Dengan bagasi luas. 27 liter. Lampu dashboardnya udah LED. Speedownya udah LED. Plus TFT. Ada jamnya juga. Ada lampu hazardnya. Ban belakang dan depan udah tubeless juga. Dengan bagasi luas. Decknya juga udah luas. Salah satu alternatif buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Itu aja yang mau gue sampein. Inilah Yamaha Grand Pilano. Warna terbaru di 2024. Sakura Pink. Mantap. Thank you. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Youtube-nya Canggenal. Agar kita makin semangat. Menginformasikan dunia otomatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.